Halo Sobat Digital, karena gue akan menjelaskan cara cepat menghasilkan 100 juta pertama dari TikTok Ads Secret Access. Buat yang belum tau apa itu TikTok Ads, simpelnya seperti yang lo liat disini ya, konten-konten yang bertebaran di TikTok lo ketika lo lagi scroll ke bawah, ada tulisan seperti sponsor, promote, dan segala macem, intinya itu adalah mereka-mereka yang nge-ngiklan di TikTok Ads. Nah saatnya lo udah jadi namanya pemain lapangan ya, bukan hanya sekedar penonton aja nih. Udah saatnya lo jadi pemain lapangan, lo ngiklan TikTok Ads, dan lo bisa hasilin cuan hanya gara-gara ngiklan. Nah kenapa sih harus TikTok Ads? Simpelnya ya, gue udah lama banget ngiklan di Meta. Gue udah lama banget juga ngiklan di Marketplace, Instagram, dan segala macem. Tapi gue menemukan hal unik ketika gue ngiklan di TikTok Ads. Hal uniknya adalah modal TikTok Ads itu bener-bener sangat-sangat terjangkau. Ya dimana waktu itu gue pun ngiklan dengan modal yang sangat-sangat minim. Dan gue bisa dapetin cuan maksimal. Yang awalnya mungkin lo gak bakal berasa dimana waktu itu lo ngiklan cuma ratusan ribu, tapi lo bisa ngasih 5-10 juta dari ngiklan cuma budget ratusan ribu rupiah. Itu yang awal-awal gue temukan ketika gue pertama kali ngiklan di TikTok Ads. Dan TikTok Ads ini menurut gue jangkauannya sangat-sangat luas. Dan lo bisa liat ya, pengguna TikTok di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kalau lo bener-bener bisa maksimalin ngiklan di TikTok, ini sangat-sangat luar biasa. Karena TikTok ini gak baik cara sekedar lo kena konten promote doang, atau kena konten sponsor doang yang berada di TikTok. Tapi lebih dari itu, objektif-objektif yang menurut gue itu gak bakal bisa lo temuin saat ini di meta. Oke, kita langsung aja ke poin selanjutnya. Dan buat lo yang penasaran cara ngiklannya gimana, gue kasih tau lo tiga cara. Ya, dimana lo bisa ngiklan dengan memanfaatkan powerful targetin dari TikTok. Kedua, lo bisa punya nama S Kreatif yang winning di TikTok. Dan ketiga tentu adalah penentu keberhasilan lo bisa cuan besar di TikTok Ads. Intinya untuk ngiklan di TikTok, gue udah habisin miliar rupiah setiap bulannya, dan gue bisa dapetin hasil yang semaksimal mungkin gara-gara gue tau tiga cara ini. Dan gue bakal bagiin cara ini ke lo sekarang. Yang pertama, yang pertama ada namanya custom audience. Sama seperti di meta ya. Kalau lo lihat, kalau TikTok ini juga bisa buat namanya custom audience, atau gak di targeting orang-orang dari pengunjung TikTok profile lo, bisa juga dari website lo, TikTok shop lo, atau gak lo punya kontak-kontak seperti nomor, kalau lo bisa setor ke TikTok. Agar mereka bisa iklanin kembali orang-orang sesuai dengan data yang lo kasih ke TikTok. Dan lo tau, manfaat targetinnya sangat luar biasa. Dari orang yang udah tau tentang produk lo, udah pernah kunjungin website lo, TikTok lo, mereka pasti udah punya kecerendungan untuk segera transfer, atau gak melakukan namanya transaksi. Selanjutnya juga sama seperti di meta, dimana lo bisa buat namanya look like audience atau gak kemiripan audience. Orang-orang yang ibaratnya di TikTok itu kan lo udah setor nih, si TikTok nih. Orang-orang yang udah ngunjungin TikTok lo, udah melakukan interaksi, tapi belum CO, belum transfer di TikTok shop lo. Nah inilah ketika lo bikin namanya look like audience, si TikTok ini akan mencari audience yang serupa. Ya mereka bakalan cari audience yang seperti gendernya mirip, usianya mirip, location-nya sama, interest-nya juga kurang lebih mirip. Yang memang punya kecerendungan untuk segera membeli produk lo. Jadi gak sekedar lo retargeting aja orang-orang yang belum beli, tapi lo bisa info ke TikTok buat mereka bikin namanya audience yang mirip, yang tentu jangkauan nih ya, itu bisa jutaan sampai puluhan juta ketika lo iklanin mereka. Nah cara ngiklan look like audience ini sangat-sangat gampang ya, lo tinggal buka look like audience aja, create a look like audience, lo tinggal masukin aja tuh source-nya dari mana, ya lo bikin kasang audience-nya dari TikTok profile dan segala macem. Terus lo pilih lo mau iklanin ke pengguna Android, ke pengguna iOS, lo pilih placement yang lo mau iklanin, location-nya, dan audience size-nya lo bisa pilih. Nah kalau gue sih biasa pilih balance ya, biar dapat audience yang memang bener-bener cenderung mirip. Sama audience yang lo setor ke si TikTok untuk lo bikin namanya look like audience. Selanjutnya, nah apa yang bikin TikTok ini berbeda? Sampai video ini dibuat, TikTok ini punya namanya tiga ya, tiga objektif yang menurut gue sangat-sangat powerful. Dimana ketika lo ngiklan di TikTok, lo bakal punya namanya tiga audience ini, yang beda sama platform yang lain. Karena kebanyakan platform itu gak punya berbagai audience di satu platform. Sedangkan TikTok ini punya, yaitu audience yang suka nonton live, audience suka ngecek di marketplace, di TikTok siapa mereka bakal masuk ke kata pencarian, atau gak audience yang membeli gara-gara kena video iklan lo. Jadi gue bedakan ada tiga audience ya. Pertama yang kena iklan di TikTok ads lo, baik dari iklan yang mengarah ke website, atau gak mengarah langsung untuk mereka hubungin nomor yang terterah. Yang kedua, audience yang kedua adalah audience yang ada di TikTok shop. Orang-orang yang udah liatin tentang produk lo, orang-orang yang mungkin udah CO, yang mungkin udah etukar, tapi belum melakukan namanya transaksi. Itu ada di situ audience-nya. Yang ketiga adalah audience yang memang membeli ketika lo lagi nge-live. Ya jadi, TikTok ini sekali lagi kalo lo perhatiin, itu mereka punya tiga karakteristik audience yang berbeda-beda. Ada audience yang memang ngecek di TikTok shop langsung bayar, ada yang mereka tuh pernah nonton live lo dulu nih, baru mereka bayar. Dan disini lo bisa iklanin ketiga-tiganya. Ini yang luar biasa di TikTok yang gue belum temuin di platform manapun. Oke, jadi yang pertama gue akan langsung bahas untuk TikTok PSE, atau gak produk shopping ads. Yang intinya mereka tuh masuk ke shop-nya, ke TikTok shop-nya, untuk melakukan kata kunci pencarian. Ya mungkin mereka ngerisah tentang sebuah produk, dan akhirnya menemukan produk lo di sana. Nah intinya ini bisa diiklanin, dan lo bisa lihat hasilnya sangat-sangat luar biasa ya. Dimana gue bisa dapetin luas 8,76, artinya gue cuma nge-iklan kurang lebih sekitar hampir 2 juta rupiah. Gue bisa dapetin omset itu lebih dari 16 juta rupiah, cuma gara-gara nge-iklan produk shopping ads aja, atau nge-iklan di kata kunci pencarian. Selanjutnya, selanjutnya ada TikTok ads LSE, atau gak live shopping ads. Dimana ketika lo lagi nge-live, lo tuh bisa nge-iklanin di TikTok. Dan disini lo bakal dapetin traffic, itu bisa puluhan sampai ratusan orang, bahkan ribuan, gara-gara lo nge-iklan. Mungkin saat ini lo nge-live tiap hari, yang nonton cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, sedikit sekali. Karena mungkin lo bukan kreator, atau gak mungkin lo belum terkenal, masih akun baru. Tapi lo bisa manfaatkan celanya, dari lo nge-iklan TikTok live shopping ads. Dimana live shopping ads ini, lo bisa dapetin audiens yang lo iklanin, dan mereka semua punya kecerundungan untuk beli produk lo. Bahkan lo bisa minta sama si TikTok, iklanin gue ke orang-orang yang punya kecerundungan, atau gak tertarik untuk segera melakukan amanya transaksi. Nah ini lo bisa dapetin dari live shopping ads. Dan lo bisa lihat hasilnya langsung, gue nge-iklan, itu gue dapetin ROAS 5,48. Yang artinya, iklan gue ini sekitar 8 juta rupiah ya. Gue bisa nge-iklan sekitar 8 juta rupiah, dan gue bisa dapetin omset 42 juta rupiah, gara-gara gue nge-iklanin live ads-nya. Jadi ini sangat-sangat membantu sekali. Ketika lo lagi nge-live, dan lo bisa iklanin juga. Dan yang selanjutnya, lo bisa nge-iklan TikTok ads VSE, atau gak video shopping ads. Intinya dari video yang lo upload di feeds, di TikTok lo, lo tuh bisa iklanin. Dan mereka ketika nonton video lo, mereka langsung belanja. Mereka langsung transaksi di TikTok shop, dan lo bisa detect, kalau ternyata mana yang paling menghasilkan. Nanti TikTok akan ada data analitiknya, dia bakal kasih tau lo, ini loh video-video lo yang hasilin omset segini, penjualan segini. Nah disini lo bisa liat ya, dari video-video gue, di salah satu akun aja, dari konten video aja, gue bisa ngasihin 191 juta. Dan dengan pesanan kurang lebih 500 orang ya, 503 pesanan. Nah ini gara-gara menggunakan video shopping ads. Dan ini gue spill, salah satu penghasilan di salah satu akun TikTok shop gue, lo bisa liat penghasilan disitu, 947,9 juta. Itu semua adalah hasil dari gue ngiklan PSA, LSE, atau enggak VSE. Dan lo juga bisa liat ya, bahwa bukan hanya gue aja yang bisa ngehasilin, tapi banyak juga kreator-kreator di Akademi Master Online, yang mereka tuh bisa ngehasilin minimal belasan juta rupiah, sampai puluhan juta rupiah, hampir 100 juta rupiah satu bulan. Cuma gara-gara aktif nge-live, dan aktif ngiklanin live shopping ads aja. Ya ini luar biasa dari TikTok. Bahkan ada juga loh, yang ibarat mereka dapet 100 juta, itu tanpa ngiklan sama sekali. Ya tapi karena ini mati ini adalah TikTok ads, gue bakal bahas cara ngiklan yang bener. Oke selanjutnya, mungkin banyak dari lu bertanya, kalau gue bisa pake cara gratisan, kenapa gue harus ngiklan? Ya tentu kita bicara namanya traffic ya, jumlah traffic yang banyak ketika lu ngiklan, itu bakal nentuin omset lu berapa, transaksi lu berapa. Karena kalau lu perhatiin ya, ada namanya customer journey, ya dimana ketika mereka ngeliat sebuah brand, itu mereka ngeliat brand di sosial media, kita butuh namanya iklan. Ya kita mesti iklanin mereka, agar mereka tuh kena iklan kita dulu. Nah ketika ngeliat brand lu di sosial media, mereka akhirnya penasaran dan cari tau tentang brand lu. Mereka mungkin udah akan cari informasinya di TikTok, search engine, dan segala macem. Intinya, mereka pingin tau tentang produk lu lebih dalam lagi. Dan ketika mereka udah percaya sama produk lu, atau gak penasaran yang ingin cobain, dari kena konten-konten lu setiap hari, apalagi lu ngiklan, mereka akhirnya beli produk lu. Tapi bukan hanya kita bicara mereka beli produk lu hanya satu kali. Bahkan mereka bisa beli produk lu berkali-kali. Nah inilah menariknya kalau kita bisa ngiklan, atau gak lu ngerti cara ngiklan yang bener. Dimana fokus lu tuh mungkin di awal, mungkin ngeliatin yang keluar investasi nih, buat closingin satu customer, atau gak customer acquisition. Tapi yang lu perlu tau, ketika mereka melakukan repeat order, lu gak perlu ngeluarin biaya marketing sama sekali. Atau gak gue suka sebut sebagai namanya, zero marketing cost. Artinya lu gak ada pengeluaran biaya iklan sama sekali. Gara-gara lu udah closingin mereka jadi customer. Dan mereka udah repeat order produk lu setiap bulan. Lu bayangin, mungkin lu perlu ngeluarin investasi buat ngasilin seribu customer. Tapi lu bisa bayangin juga dampaknya. Ketika seribu customer itu bisa melakukan namanya repeat order setiap bulan, berapa omset lu, berapa penghasilan lu, tanpa lu perlu ngiklanin mereka kembali. Inilah kenapa lu harus ngiklan di TikTok. Tapi bukan bicara ngiklan aja ya, kita juga bicara sekali lagi namanya content winning. Ya, content is king. Percuma punya produk bagus, tapi lu gak tau konten-konten mana yang cocok untuk target market audience lu. Yang bikin mereka tuh segera membeli. Kita langsung aja bahas satu persatu. Yang pertama, tentu kita bicara namanya content hook story over ya. Intinya lu bisa bikin konten-konten seputar kisah customer lu. Kisah perjalanan customer lu atau gak meka-mekan udah cobain produk lu dari awalnya belum konsumsi sampai sudah membeli. Dari awalnya mungkin lu bisa tampilin clickbait yang menarik tentang produk lu. Terus ada perjalanan, kisahnya. Dan tentunya terakhir lu bisa memberikan namanya sebuah promo, sebuah garansi, sebuah jaminan agar mereka segera tertarik untuk CO. Atau gak untuk transfer dan membeli produk lu. Selanjutnya, Nah sekarang kita bicara audiens di TikTok. Audiens di TikTok ini menurut gue ya punya keceruntungan untuk membeli. Dan menurut gue keceruntungannya itu sangat-sangat besar. Karena itu kita perlu bikin namanya content promosi yang luar biasa. Yang gue biasa sebut sebagai namanya hard selling content. Intinya simple ya, lu cukup bikin sebuah promo berkaitan dengan tanggal kembar, mungkin payday, ataupun momentum. Ya mungkin momentum Ramadan, Lebaran, ataupun hari raya. Ya yang intinya, mereka itu cukup lu kasih promo agar mereka itu segera transaksi. Karena orang-orang TikTok ini punya keceruntungan untuk membeli. Yang gue bisa lihat itu luar biasa. Dan gue gak temuin di platform manapun. Karena intinya lu cukup deliver content yang menarik buat mereka untuk mereka segera bertransaksi. Next. Yang terakhir ada namanya hook education over. Ingat ya, orang-orang yang udah kena iklan lu, belum lu tuh langsung beli. Mungkin mereka butuh di edukasi dulu tentang produk lu. Di sini pentingnya lu membuat sebuah konten edukasi. Ya mungkin lu bikin konten edukasi tentang produk lu, customer lu, Q&A tentang produk lu. Intinya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Lu bisa list pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan produk lu, dan lu bikinlah dalam sebuah konten. Tujuannya apa? Agar mereka segera percaya, tertarik, dan membeli produk lu. Next. Oke, selanjutnya kita bicara format terakhir, yaitu adalah penentu keberhasilan iklan lu. Mungkin lu lihat ya, di TikTok itu banyak sekali objektif. Ya yang gua gak perlu sebutin satu-satu. Karena lu tinggal lihat aja di dashboard TikTok as manager lu. Intinya lu bakal menemukan berbagai-banyak objektif, seperti salah satunya PSE, LSE, dan VSE. Video Shopping Ads. Intinya saran dari gua, tentu lu harus punya namanya ruas ya. Return on S-Pen. Itungan produk lu. Contoh, lu ngiklan keluar 1 juta rupiah, lu bisa ngasihin omset berapa? Misalnya lu ngiklan 1 juta rupiah, bisa dapetin omset 4 juta rupiah. Nah lu gak mesti hitung juga, kurang lebih lu HPP produk lu, atau gak cost production dari sebuah produk lu itu berapa? Misalnya cost production produk lu ada 1 juta, yaudah. Artinya, lu ngiklan 4 juta, dikurangin 1 juta untuk iklan, 1 juta untuk bayarin cost production dari produk lu, lu masih punya untung bersih 2 juta rupiah. Dan mungkin lu masih mau kurangin ke biaya yang lain. Mungkin lu punya operasional, dan biaya-biaya lainnya yang lu bisa masukin. Intinya, semua itu akan berkaitan dengan ruas. Kalau lu udah punya hitungan ruas yang bener, lu tuh enak banget buat ngiklan di TikTok. Bayangin, misalnya, hitungan ruas lu adalah dari sebuah produk lu ya, misalkan dengan lu ngiklan 10 juta, lu tuh bisa ngasihin omset 40 juta. Dan lu udah tau, dari lu punya ruas 4 ini, lu udah bisa punya keuntungan bersih 20 juta rupiah. Jadi, lu cukup naikin aja budget iklan lu setiap hari. Contoh, lu awal-awal mungkin saran dari gua, selalu mulai dari budget kecil dulu. Jangan langsung besar. Lupakan namanya, kita ngiklan dengan budget sebesar mungkin buat dapetin market sebanyak bajaknya. Buat dapetin audience, customer sebanyak banyaknya. Lupakan dulu. Karena lu harus mulai dulu dari budget iklan yang kecil. Biar lu gak boncos di depan. Ketika lu udah tau hitungan lu, barulah setiap hari lu pelan-pelan naikin. Lu naikin dari yang awalnya lu ngiklan 20 ribu, lu bisa dapetin, mungkin lu bisa dapetin 800 ribu sampai 100 juta rupiah. Akhirnya lu naikin lagi ke 500 ribu. Dan lu bisa dapetin 2 juta rupiah, 3 juta rupiah dari situ. Akhirnya lu naikin terus dan naikin terus. Disitulah kunci keberhasilan gimana caranya, gua yang awalnya juga sama seperti lu semua, ngiklan cuma ratusan ribu, gua daikin kejutaan, belasan juta sampai gua akhirnya bisa ngiklan puluhan juta rupiah setiap harinya. Gara-gara gua paham namanya ROAS atau gak return on expense. Begitu juga sama ya. Itu juga bisa ditunuh dari cost per lead yang masuk. Misalnya lu ngiklan dari kayak ke Whatsapp atau gak ke website yang mengarahkan ke Whatsapp, lu bisa ditunuh juga dari cost per lead yang masuk dan costing rate yang masuk. Disitu lu bakal dapet sebuah gambaran gimana caranya awalnya ya, lu ngiklan cuma budget minim, tapi hasilnya bisa segera maksimal. Contohnya seperti ini. Mungkin lu ngerasa, gua tuh masih pemula, gua masih gak ngerti cara ngiklan, gua tuh baru mau mulai. Nah lu bisa lihat member dari Akademi Master Online, yang dimana mereka itu udah bener-bener paham strategi ngiklan yang bener. Ini adalah testimoni dari VIP Akademi Master Online kita yang awalnya itu juga coba-coba. Ya dimana mereka tuh awalnya itu cuma modal live aja. Ya mereka modal ngelive, terus mereka ngiklanin juga namanya live shopping S atau gak LSE. Mereka bisa ngasilin omset 9 hari, itu omsetnya 40 juta rupiah. Itu gara-gara ngelive sambil diiklanin. Ada juga nih, lu bisa lihat ya dari akun namanya Let Grow Official, itu adalah salah satu tim kita, yang dimana dia tuh menggunakan iklan namanya VSE atau gak Video Shopping Ads. Dia upload video dan dia iklanin. Dan dari situ, Bro Let Grow Official atau gak Bro Boyung ini, itu punya penghasilan 58 juta satu bulan. Ya jadi dia punya penghasilan konsisten 50 juta per bulan gara-gara VSE atau gak Video Shopping Ads. Lalu lu juga bisa lihat salah satu testimoni dari member kita di Akademi Master Online, dimana dia udah dapetin hampir 100 juta di bulan pertama. Ya, gara-gara ngiklan TikTok Ads dan sambilnya memanfaatkan fitur live dan Video Shopping Ads. Lalu yang terakhir, ini juga ada testimoni dari Kak Indah ya, dimana dia tuh baru belajar TikTok, tapi dia tuh rutin nge-live. Rutin nge-live aja, baru berapa hari udah dapetin profit 4,6 juta. Yaitu udah setara gaji WMR-nya. Luar biasa ya, baru mulai belajar di Akademi kita, baru join VIP kita, tapi dia udah bisa ngasilin langsung 4,6 juta. Yang langsung modal balik, langsung untung, bahkan udah setara dengan gaji WMR. Bahkan Kak Berbaik yang ini, dia dapet lebih dari 4,6 juta. Dia udah dapet puluhan juta rupiah. Luar biasa, selamat buat Kak Indah. Terakhir, intinya pesen spesial dari gua, mungkin buat lu yang ngerasa, gua tuh baru jualan online, gua tuh masih dapetnya sedikit. Percaya deh, lu bakal ngerasain momen, dimana mungkin hari ini lu baru dapet 100 ribu rupiah. Tapi lu juga bakal nanti ngerasain momentum, dimana satu hari lu bisa dapetin 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, bahkan 100 juta rupiah hanya dalam satu hari. Jadi kalau ada temen-temen lu, atau saudara lu yang mungkin ngatain lu, ah jualan online mah gak ada penghasilannya, gak ada jaminan. Iya gak emang gak ada jaminan, selalu fluktuatif berubah-rubah. Kadang harinya 1 juta, kadang harinya 10 juta, bahkan harinya 100 juta. Ini adalah masa depan lu, jadi seorang digital trainer, dan memaksimalkan TikTok ads. Kalau menurut lu video ini bermanfaat, langsung aja share video ini, di Instagram, dan mention Richard Putra Oficial, apa aja sih yang lu dapetin materi dari TikTok ads yang gue sharing ke lu semua. Dan terakhir dari gue, selalu ada namanya secret access di TikTok, yang nanti gue bakal bagiin di grup VIP Akademi Masa Online. Gimana sih caranya lu bisa punya penjualan yang secara masif, dan lu bisa baca order setiap hari di TikTok, karena kita punya namanya secret access, yang udah gue bagiin di sana. Akhirnya lu mulai ngiklan dan maksimalin bisnis lu di TikTok, yang awalnya mungkin lu cuma sering scroll doang, tapi lu udah bisa menghasilkan dan jadi pemain lapangan di TikTok. Salam dari gue Richard Putra, sukses untuk kita semua.